Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua Kali ini kita akan membahas tentang proyek log ya Jadi bagi kalian yang sering sekali menangani proyek-proyek website Atau mungkin bagi mereka yang baru ingin mulai membuka jasa pembuatan website Seri manajemen proyek website ini oleh saya, Jembrie, mungkin bisa bermanfaat bagi Anda Log ini adalah seperti catatan Catatan tentang kronologis dari waktu ke waktu, dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa Dan sebagai bukti ya Nah, tujuannya supaya kita bisa mengantisipasi masalah yang lebih besar lagi Teman-teman, ini adalah beberapa proyek-proyek dari kementerian dan lembaga RI Yang saya tangani Karena kalau tidak ada catatan-catatan di setiap meeting, di setiap pertemuan yang kita lakukan Maka kita akan ketinggalan sekali apa yang harus dilakukan saat itu Di sini ada di Kementerian Kesehatan, di KPK, Kementerian PUPR, di BKPM, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan masih beberapa lagi yang tidak bisa saya tampilkan satu persatu di sini Teman-teman semua Kita dalam proyek log ini kadang-kadang kan teman-teman sering sekali punya proyek Udah bikin timeline ya, udah bikin timeline Tapi sering molor ya, sering molor Sering terlambat gitu Nah, kadang-kadang kita nggak tahu kenapa ya tiba-tiba terlambat Tau-tau udah jalan, misalkan proyeknya 2 bulan, tiba-tiba 3 bulan, 4 bulan, dan nggak selesai-selesai Nah, ini sangat membantu sekali proyek log ini untuk menganalisa di mana sih sebenarnya mulai keterlembatan proyek itu Nanti kalau misalkan untuk proyek selanjutnya kalian harus bisa menghindari Kemudian kadang-kadang kita saling menyalahkan antara kita dengan klien ya Kita bilang bahwa kita yang benar, kalau klien juga bilang klien yang benar ya Nah, memang ada istilah klien adalah raja Tetapi, kalau misalkan kita tidak ada bukti, tidak ada catatan mengenai suatu masalah Benar, klien adalah raja Nah, tetapi, kalau misalkan kita punya catatan-catatan Kita bisa menunjukkan bahwa kita tidak menyalahkan klien juga Tetapi kita ingin menunjukkan bahwa kita sudah catat ini buktinya bahwa masalahnya ada di sini ya Mungkin ada sering terjadi banyak revisi Kemudian sering terjadi bahwa approvalnya terlalu lambat sehingga proyek berjalan molar ya Nah, kemudian kadang-kadang juga kalau tidak ada log ini Kita tidak bisa menentukan prioritas mana yang harus kita lakukan Jadi, pada saat kita meeting, di telpon, di WA, wah banyak sekali permintaan-permintaan tambahan Dan kemudian kita mengerjakan yang malah yang terbaru ya Nah, kemudian yang lama yang justru menjadi prioritas Malah tidak dikerjakan Misalkan tampilan ternyata tidak dikerjakan Malah back-endnya dulu yang dikerjakan Sehingga pada saat kita meeting Tampilannya kok tidak ada ya Padahal kita sudah kerja keras mengerjakan back-end Nah, tapi back-end kan seperti coding yang tidak bisa ditampilkan Untuk pencitraan itu kadang-kadang tidak bisa Oleh karena itu kita harus menentukan prioritas ya Untuk kita presentasikan ke klien Nah, ya solusinya dengan proyek log ini Kita akan mencatat dan merekam semua peristiwa yang terjadi Tidak harus semua, tetapi masalah-masalah penting saja Terus kemudian pada saat kita mengirimkan catatan Ini klien akan melihat kita sangat bisa dipercaya Karena kita bukan hafalan Tetapi kita mencatat ya Ini juga akan meningkatkan brand kita juga ya Jadi misalkan kita tidak pernah lupa apa yang diminta oleh klien Nah, kemudian bila sewaktu-waktu ada masalah Nah, itu ada bukti ya Kata orang kan no picture hoax ya Kalau misalkan Anda hanya lisan saja menyampaikan Tentu nanti kayak debat pusir Nah, ini juga kalau misalkan klien minta laporan akhir Log-log ini bisa kita manfaatkan untuk menyusun sistematika laporan tersebut Terus kemudian apa sih yang dicatat di log tersebut Misalkan tanggal pasti Tanggal kejadian atau peristiwa Kemudian judul atau jenis kejadiannya apa Misalkan di klien ada meeting dengan klien Kita catat kapan meetingnya dan mengenai apa Kemudian termasuk meeting kalau ada revisi dicatat Kemudian pemberian data oleh klien Nah, kita harus mencatat itu semua Karena misalkan tiba-tiba klien bilang Ah, sudah saya kasih datanya terungkap kok Nah, kita sudah punya bukti ini Ini saya ada tanggal segini, segini, segini Baru dikasih datanya yang ini saja Ini ada buktinya gitu Nah, kalau misalkan klien ada bukti silakan gitu Tapi kalau misalkan sama-sama alisan itu pasti Susah untuk berdebatnya gitu Nah, kemudian kita juga mencatat Tentang approval klien terhadap Misalkan spesifikasi teknis Alur program Wireframe ya Design, prototype atau milestone ya Jadi setiap approval klien itu harus ada suratnya ya Teman-teman nggak usah yang ribet-ribet surat Misalkan lewat WA pun, lewat email Misalkan Pak Joni Misalkan Ini ada wireframe-nya Atau desainnya Kira-kira sudah approve belum? Misalkan Oh, sudah Nah, itu dicatat di screenshot Itu boleh ya Nggak harus yang surat resmi Surat yang Apa, kepada yang terhormat segala macam Nggak perlu ya Yang penting setelah itu kita catat di log kita Dan kita simpan screenshotnya Mungkin dalam Google Drive gitu Jadi approval itu penting Karena kalau tanpa approval itu Nanti proyek akan bisa kemana-mana Fiturnya gitu Nah, jadi Kemudian juga mencatat berapa kali perubahan kesepakatan Nah, jadi kadang-kadang kita sudah bikin 5 fitur nih Eh, ternyata klien minta nambah Nah, tinggal kita bisa mengakomodir nggak? Nah, penambahan itu apakah mempertambah timeline atau nggak? Apakah menambah budget kita atau nggak? Itu harus didiskusikan dengan klien Kalau memang kita mengakomodir Misalkan, ah, ini mungkin klien pertama Ya udah, kita akomodir Kita harus catat Ya, catat Kita bikin surat aja kesepakatannya Kalau misalkan tergantung Kalau misalkan memang hanya email bisa WA bisa, nggak ada masalah Tapi kalau misalkan di Apa, mungkin di Lembaga resmi yang mungkin formal Mungkin perlu ada surat resmi yang ada tanda tangan dari EIC dari kliennya Supaya sebagai bukti bahwa ini sudah di luar kesepakatan dan kita mengakomodir Jadi klien itu harus tahu bahwa kita itu mengakomodir Itu harus tahu Karena kalau kita tidak ada surat itu Nanti disangka itu adalah bagian dari pekerjaan kita Dan malah kita yang disalahin ya Jadi niat kita menolong klien Malah kita yang akan jadi bumerangnya Misalkan, oh, kok jadi proyek telat segala macam Gini, 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 gini Nah, itu gara-gara kita berbuat baik Malah terus kemudian telat Kita yang disalahin Ya, jadi Apa, no picture hoax ya Kalau nggak ada surat itu Ya, klien akan selalu benar Jadi kita bukannya ingin menjatuhkan klien Atau apa Kita mencoba untuk berkomunikasi dengan klien Kita mencoba untuk saling memahami Saling mengerti ya Seperti keluarga Ya, jadi dengan surat log ini Surat catatan ini Kita yang jadi pelayan mereka Untuk membuktikan Untuk melihat catatannya Ini loh, Pak Bahwa kita sudah mencatat Mungkin Bapak lupa atau Apa, kurang koordinasi Jadi ini kita bantu Kira-kira seperti itulah bicaranya Nah, kemudian kita juga harus Menghitung berapa kali sih Klien revisi Ya, itu juga harus dihitung Sehingga mereka tahu juga Effort kita tuh Udah banyak sekali revisinya ya Karena kalau misalkan Anda melakukan sesuatu banyak Udah kerja keras Udah Udah banting tulang Sering begadang Tapi kalau nggak ada catatan Itu Ya, disangka Kalian tidak mengerjakan apa-apa Gitu ya Tapi kalau ada catatan lognya Terus kemudian klien lihat Wah, hebat nih Kalian kerja keras gitu ya Ya, memang itu Yang harus dilakukan Jadi kalau hanya lisan aja bahwa Oh, saya udah Relah berkorban Tidak tidur Segala macam Ya, kalau cuma lisan Klien mana percaya Ya, kira-kira seperti itu Tapi kalau misalkan ada catatannya Ada buktinya Mereka akan respect sama kita Dan itu akan meningkatkan brand kita Brand itu adalah Soal trust Kepercayaan Ya, kalau kepercayaan kita naik Ya, klien akan Menghormati kita Dan memahami kita Nah, kemudian Bisa juga log ini Untuk Web designer Atau programmer Ya Jadi Kapan kita memberikan Dokumen briefing Dan timeline Nah, kalau misalkan Kalian punya Kerjasama dengan payment provider Atau pihak ketiga Kalian juga bisa Mencatat Kapan Kalian Sudah diberikan dokumen Tersebut Apakah lengkap atau tidak Ya, kira-kira seperti itu Nah, kemudian Format dokumen Dokumen cetak Dan file gambar itu Apa yang Kalian Dapatkan Misalkan apakah Dokumen cetak Atau cuma Screenshot WA Atau email Itu harus Kalian catat juga Ya Jadi misalkan Kalian Ada tanda tangan Atau approval Approvalnya berupa WA Yaudah Screenshot Kemudian disimpan Ya Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Kira-kira seperti itu Nah, teman-teman Apa yang dicatatat ini Ini adalah Dasar ya Dasar Jadi kalian bisa kembangkan sendiri Kalau Apa Proyek sudah semakin rumit ya Nah, ini juga fleksibel Jadi tidak harus Selengkap Mungkin ya Yang penting Teman-teman Terbiasa mencatat Nah, siapa yang mencatat ini Biasanya adalah Admin proyek Jadi kita Bersama-sama admin proyek itu Biasanya ke klien Dia juga mem-follow up Apa namanya Programmer Desainan Dan dia catat Ya Tapi kalau misalkan kalian Ya Namanya juga Misalkan Baru Baru usaha Apa Baru usaha Jasa Membuat website Ya, kalian harus Catat sendiri ya Kira-kira seperti itu Nah, biasakanlah mencatat Walaupun Sesederhana mungkin Nah, anda bisa Mencatatnya di notepad Atau di handphone ya Di handphone kan ada tuh Google Keep Atau Evernote ya Jadi, dicatat aja Sesederhana Nanti baru kemudian Bisa dirapikan lagi Di Word Atau Google Docs Atau Excel Atau di tools Project Management Seperti Trello Jira ya Tapi yang tools Project Management ini Mungkin mereka yang sudah Apa Sudah Perusahaan besar ya Atau kalian juga Apa Yang untuk Sendiri juga bisa Menggunakan ini Nah, tergantung Yang penting kalian Intinya kalian Terbiasa mencatat gitu Motul apapun Terserah Ya Nah, contoh ini Teman-teman ya Misalkan di notepad Tanggal 1 Juni Misalkan 2020 Ya, misalkan Meeting di Kuningan Membahas alat pembuatan laporan Ini di notepad ya Jadi, silakan Kalian bikin Seperti ini Dihadiri oleh Ketua Badan Pak Jono Sara Kemudian Foto meeting Dan momnya Sudah disimpan di Google Drive Serta dikirim Diterima dan Direspon oleh Klien melalui email Jadi, ini juga Ini yang paling penting Teman-teman Sekarang foto kan gampang Udah pakai handphone Difoto Momnya dicatat Mom ini Minute of meeting ini Nggak perlu Teman-teman Bisa Bisa dibuat Saat itu juga Di meeting Kemudian dikirim Lewat email Dan kemudian Klien diminta Balas Respon email Email Apa Teman-teman Misalkan Mom sudah terima Atau di WA juga boleh ya Misalkan setiap projek kan ada grup WA tuh Grup WA klien Dan kita ada Apa Klien dan Kita ada grup WA Misalkan Mom itu dalam bentuk word Ya Teman-teman Kirim Terus kemudian Diharapkan Diharapkan PIC-nya Bilang bahwa MOM sudah Diterima Nah Nah Itu penting Itu sebagai bukti bahwa Untuk Melihat Progres dari Proyek Mungkin ada revisi Di mom tersebut Jadi Kalau ada apa-apa Itu sebagai bukti kita Nah kemudian Misalkan tanggal 9 Juni Misalkan ada Approval Spesifikasi kebutuhan Misalkan Anda proyek Punya berapa fitur Kemudian desainnya Berapa Banyak Fitur Fitur dari Dari apa Database-nya Apa Seberapa besar Nah itu Didetailkan ya Ya nanti mungkin kita akan bahas Diterpisah Nah Kemudian Ini Ini kemudian bisa Di Seperti tadi Foto approval tersebut Kemudian disimpan di Google Drive ya Kalau bisa sih Google Drive yang bisa diakses bersama Jadi Kan kalian bisa Bikin permission Nah Ada Google Drive yang bisa Hanya kalian sendiri yang Akses Atau Google Drive Foldernya Hanya Klien dan kita yang akses Jadi ada folder bersama Tujuannya supaya Itu sebagai bukti Sebagai bukti Nah teman-teman juga bisa bikin di Excel Seperti ini ya Misalkan tanggalnya Misalkan tanggalnya Jenisnya apa Meeting Approval data Perubahan meeting Deskripsinya apa Ya Tadi yang dicatatkan di notepad tadi Mungkin Apa Kalau teman-teman Pengen Merapikannya lagi setelah Misalkan Setiap hari Misalkan malam Hari Atau sampai kantor Dirapikan seperti ini Boleh PIC dari kita siapa PIC dari kliennya siapa Kemudian disimpan di mana Teman-teman bisa catat disini ya Misalkan di Google Drive Ini misalkan kode projectnya Ini misalkan Docsnya Ini momnya ya Ada folder mom Kemudian disinilah disimpan Kemudian juga Ada Folder client Data client Ada folder perubahan Ada folder mom Nanti juga ada Mungkin ada folder Tentang script Tentang desain Prototype Semua tersimpan di Google Drive Nah kemudian statusnya Apa nih Apakah sudah dikonfirmasi Sama klien Makanya kita tulis Tanda tangan klien Berarti sudah dikonfirmasi Sama klien Kemudian ini menunggu Artinya menunggu itu Kita menunggu klien konfirmasi Jadi Kalau klien belum konfirmasi Misalkan Teman-teman Misalkan Menerima dokumen cetak Misalkan Misalkan disini ada Reza Pak Reza Saya sudah menerima Dokumen laporan cetaknya Terus kemudian Pak Reza Tolong dijawab Ya oke Jadi Sudah Sudah Diketahui oleh klien Bahwa kita sudah menerima Jadi Approval tersebut Yang penting berupa screenshot Itu penting teman-teman ya Supaya kita bisa Terbiasa untuk Mencatat Kemudian ada juga yang Menggunakan Trello Silahkan Seperti ini tampilannya Ada yang menggunakan Jira Juga seperti ini tampilannya Tetapi saya Untuk Jira dan Trello Jarang sekali menggunakannya ya Karena Tidak terlalu seribat ini Soalnya Apa proyek-proyek yang Saya tangani Kemudian Nah teman-teman Ini tolong dijadikan Kebiasaan ya Jadi Sesederhana Apapun Project Log Anda Pokoknya catat deh Catat ya Biasakan diri Teman-teman Untuk mencatat Sekecil apapun Yang terjadi Karena itu yang akan Menyelamatkan teman-teman Dari Masalah yang lebih besar lagi Ya Kalau teman-teman Bisa membiasakan diri Untuk mencatat Itu akan Memberikan Suatu Kemudahan Bagi teman-teman Untuk Mengevaluasi diri Ya Bagaimana kita nanti Bisa membuat Proyek itu efektif Efisien Waktunya cepat ya Nah kemudian Kita mau menggunakan Tools hebat apapun Misalkan Oh karena Karena saya pakai Trello Catatan saya bagus Karena saya pakai Jira Catatan saya bagus Bukan Karena kebiasaan Anda lah yang membuat Anda mau pakai tools Apapun Jadi bagus Jadi jangan terbalik ya Bukan karena toolsnya Hebat Tetapi kebiasaan Anda Yang membuat Anda Menggunakan apapun Jadi hebat Jadi mau format Secantik apapun Misalkan Oh pakai Jira Lebih keren nih Tampilannya Lebih lengkap Lebih detail Percuma Kalau kebiasaan itu Belum terbentuk Percuma Jadi Biasakan dari Sesederhana mungkin Dulu deh Nggak usah Nggak usah mikirin Pakai tools apa Nggak usah mikirin Format Apa Project Log Gimana Biar lengkap Biar bagus Yang penting Satu Biasakan diri dulu Pada saat sudah Membiasakan Baru penyempurnaan terjadi Baru kemudian Oh Kayaknya kurang lengkap Ini field tiltnya Ditambahin Ditambahin Nah kemudian Kalau kebiasaan itu Sudah terbentuk Kemudian Sudah lengkap Wah Kayaknya kurang rapi Ini kalau misalkan Hanya menggunakan Notepad Saya perlu excel Kemudian Kita biasakan lagi Menggunakan excel Nah kemudian Setelah excel Tidak Tidak Cukup Kayaknya Trello bagus Kita biasakan Menggunakan trello Atau jira Yang penting Kebiasaan itulah Yang membuat Anda Sukses Kebiasaan itulah Yang membuat Anda Hebat Bukan sebaliknya Nah oleh karena itu Anda harus terbiasa dulu Anda sendiri Harus terbiasa dulu Setelah itu Tularkan ke tim Anda Nah pasti juga Kalau misalkan Tim Anda belum terbiasa Jangan bosan Untuk mengingatkan Kalau misalkan Anda Sebagai Head divisi Anda juga bisa Menerapkan Punish and reward Untuk membentuk Kebiasaan tim tersebut Kira-kira seperti itu Jadi Biasakan diri Anda Untuk mencatat Nah teman-teman Ini kalau misalkan Keahlian Yang dibutuhkan Di tahun 2020 Kalau Teman-teman ingin Sekali Meng-upgrade Keahlian teman-teman Dalam bidang IT ya Nah ini Dari LinkedIn Ada Tentang Analytical Reasoning Tentang Design Tentang Bisnis analis Tentang Marketing Nah ini Apa Kebetulan di Babasudio Kita menawarkan Kursus-kursus itu ya Tentang Digital Marketing Design Grafis Programming JavaScript SEO Kemudian Data Scientist Python Jadi Teman-teman Walaupun Teman-teman Berprofesi Khusus Ah saya mau Programming aja Nggak ada masalah Skill Programming Bagus Atau sekarang Teman-teman bisa Design Nggak ada masalah Silahkan Dimaksimalkan Kemampuan Desainnya Nah tetapi Tidak ada salahnya Kita belajar Misalkan Saya misalkan Seorang desain Grafis Ah coba Belajar Programming Mungkin Programmingnya Bukan untuk Didalemin Mungkin hanya Untuk tahu saja Karena gini teman-teman Kalau teman-teman Ingin Bisnis dalam Bidang IT Sebagai Sebagai Owner Tentu kalian harus Tahu semua ini Bukan Bukan Mempraktekan Dan kemudian Mengaplikasikannya sendiri Tapi yang penting Tahu Kalau Programming Cara kerjanya Seperti ini Kalau SEO Seperti ini Kalau Python Seperti ini Jadi Hanya untuk Bisa Nanti Bisa berkomunikasi Dengan anggota tim Anda Itu sangat Penting sekali Seorang Project Manager Bisa mengetahui hal ini Jadi Kira-kira Seperti itu Terima kasih Teman-teman Semoga bermanfaat Jadi kalau teman-teman Ingin Berdiskusi Lebih lanjut Bisa Memfollow Akun Instagram Saya di Jemri Neo Atau follow Twitter FB Youtube Di Jemri Atau silakan Kita bisa diskusi Ini di Telegram Nah ini ada Silakan Ketik aja Di browser T.me Komunitas Neo Digital Nah ini Grup Telegram Yang bisa Teman-teman join Dan disitu Kita bisa bertemu Kita bisa berdiskusi Bertanya Saling berbagi Pengalaman Kita bisa belajar bersama Kita bisa Berbagi ilmu Pengalaman Dan kita mungkin Kalau ingin Apa Bekerja sama Kita beraksi bersama Kita menemukan Orang-orang yang Apa Sepaham Yang Seahli Gitu lah Maksudnya ya Kita bisa Menemukan Orang-orang Yang bisa Kejajah sama Dengan kita Karena ini sangat penting Sekali komunitas ini Nah ini juga Website saya Jemri.com Baik teman-teman Sampai sini dulu Semoga Kita Bisa Memanfaatkan Ilmu ini dengan baik Dan yang penting Dipraktekan Terima kasih